Hey yo yo hey bro and sis kembali lagi dengan gue di Kursi Bintang Lobis di channel youtube Adri Official Hari ini gue bakalan bagi tips buat kalian bagaimana caranya terkenal di sekolahan Tips pertama itu, lo itu harus ramah Kenapa? Karena orang suka itu, setiap orang itu pasti suka orang yang ramah Rajin, sopan santun, suka nyapa daripada orang yang sombong Karena kesannya itu cuek, sok keren, pendiam, tak nubian, aduh Banyak orang gak suka Jadi lo itu harus ramah, baik dari kawan sebaya, kakak kelas maupun adik kelas lo Kok sama kakak kelas ya, di asikin aja Kenal-kenalan, siapa kak? Lain nyapain kak? Isi kak, numpang lewat Siapa aja terus, apa-apa itu Misalkan kita tetap sopan dan jaga, jaga sopan santun sama mereka Kita harus tetap menghargai mereka itu sebagai kakak kelas kita Dan sama adik kelas ya, tetap harus bisa mereka menghargai kita sebagai kakak kelas Karena kan kalau adik kelas ini, sangkingan dekatnya merasa kok kita ini gak dihargai lagi Bisa senak-enaknya, canda-canda Nanti di depan kakak kelas, di depan-depan orang kita Dibuat panggilnya sebaya atau Ya, dibuatnya lah kayak gimana di luar sekolah Itu gak baik juga Kesannya itu kita kayak dilecehkan gitu Atau direndahkan gitu sama adik kelas Tetap harus bisa mereka tuh jaga persopanan untuk kita Nah, tips kedua itu Lo itu harus punya tampang yang oke Nah, ini dia yang sulit ini Karena ini bawaan lahir Kalau bawaan lahir lo itu tampangnya pas-pasan ya berat Ya berat-berat kali sih Bisa juga, cuma ada caranya Tapi kalau yang tampangnya oke Dari lahir, ya itu model bagus untuk buat kalian itu terkenal Tapi kalau ada tampang oke, jangan dijele-jelein Nah, ini dia Kadang ada orang yang tampangnya oke Tapi gak tahu raya, sedih gitu Nanti oke-nya tampangnya itu jadi hilang dia Jadi, masuk ke kelas-kelas pasan Dan yang ketiga itu Lo itu harus ikut ex-school Kenapa? Karena kalau lo ikut ex-school Banyak orang yang tahu lo Ex-school band, pelajaran Apapun lah Yang semua lah Yang menurut lo sanggup Cuman, ikuti karena memang lo bisa Jangan ikuti karena memang lo ingin tenar Ingat itu Lo harus bisa mengikutinya itu Dan juga lo harus siap menerima Dari pembelajaran itu Karena kalau lo ikut itu mungkin lo bakalan Dapat waktu tambahan pelajaran Dan lo mungkin bakalan dapat waktu ekstra untuk belajar Jadi mungkin lo dari situ bisa Yang terkenal sama mood-mood yang lain Yang belum lo kenal Lo juga dikenal guru Nah, itu dia Yang ke... berapa tadi? Ketiga tadi Nah, keempat Keempat itu Lo itu harus punya tampil Salam, maaf Lo itu harus punya style yang oke Ini gak beda jauh dengan nomor dua tadi Lo itu harus tahu gaya Tahu style Harus tampil modis Keren Cool Oke Nah Kadang orang ini ada yang gak tahu nih bagaya nih Kasian gitu Muka oke Tapi gak tahu gaya Ya jelek lah Dilihat Dan ini juga modal pas-pasan Bagi lo yang mukanya juga pas-pasan Nah Kadang gak selamanya orang yang jelek itu Bisa tetap terus jelek Kadang orang jelek bisa naikkan tingkat mukanya Dari gaya pakaian Lo yang mukanya maaf Mungkin pas-pasan gitu Lo bisa coba style kekinian Jangan mau kalah sama orang yang ganteng Ganteng itu relatif Buat lo itu bangga Karena kejelekan Karena kepas-pasan lo itu Kalahkan mereka yang ganteng-ganteng itu Buktikan bahwa kalian itu bisa Melalahkan Yang Yang Bisa dibilang di atas kalian lah Karena pun kalau kita ganteng Tapi gak tau tampilan Gak tau gaya Sama aja Gak ada hasil Ya begitulah Tetap dipandang orang Gak keren Biasa Cupu Gak gaul Gue dulu pernah kayak gitu Makanya gue SMA ini mau berubah Gue dulu SMP Gitu lah Gak tau gaya Cupu Culun SMA ini Gue harus tau gaya Karena Ya itu tadi lah Ya itu lah Masalah bahas Oke pokoknya itu dia Intinya Harus tau gaya Dan ini model penting Untuk lo yang mukanya pas-pasan Yang kelima Yang kelima itu Lo tuh harus rajin Eh 5 atau 4 5 atau 6 Itulah pokoknya Lo itu harus rajin Belajar Lo tuh harus bisa jadi Anak pintar Pandai Kenapa? Ini gak beda jauh dengan yang tadi Yang ikuti X10 tadi Kenapa? Lo itu Harus bisa Pintar Karena Konekone lo pasti suka Kalo misalnya lo pintar Karena lo itu udah jadi bahan Bahan contekan Bahan Bahan berkah Pas ujian Atau post test Ataupun ulangan Segala macem lah Lo itu harapan hidup mereka Bagi yang gak tau Dan lo juga bakal disukai Banyak guru Karena kepintaran lo Cuman usahakan Jangan jadi Jangan jadi Pansos Ataupun Hanya sekedar Ingin Menaikan pamor Maksudnya gimana ya Pejilat Apa namanya Itulah kira-kira Tapi Lo itu memang harus Bisa pintar Bukan buat Bukan buat Bukan buat Guru saja Buat lo juga Itu juga bisa jadi modal Buat kalian untuk Pas nanti tamat sekolah Melanjutkan ke sekolah Yang kejenjang Lebih tinggi lagi Nah Yang selanjutnya itu Yang terakhirlah Lo itu harus bisa Berpenampilan Cool Keren Dan Kalem Ini gak beda jauh Dengan yang tadi juga Kenapa? Karena rata-rata Apalagi cewek itu Itu cewek suka banget Sama cowok yang cool Keren Ngiam Kalem gak bisa dibilang Kenapa? Karena mereka tuh Merasa penasaran Wih Ini anak nih Keren kali nih Diam pendiam Udah ganteng Kalem cool Uff Suka banget Tapi Usaha kan Jangan sampai Jangan sampai lo merubah Diri lo sendiri Kenapa? Seperti itu Karena lebih baik Lo jadi diri sendiri Daripada Ingin terkenal Tapi lo jadi munafik Mending lo jadi diri sendiri aja Karena Kalau kita mengikuti yang sudah ada Itu kesannya Ya mainstream Kalau bisa lo buat Yang belum pernah ada Buat gaya lo sendiri Buat gaya penampilan lo sendiri Buat bagaimana Cara orang bisa suka Sama lo dengan gaya lo sendiri Tanpa harus ikuti orang lain Jadi diri sendiri tuh Lebih baik Daripada Merubah diri sendiri Hanya untuk Ketenangan Intinya itu tadi Kalau itu memang Kalau memang bawaan lo Yang memang Kalem Cool Cuek Nah Itu Bisa juga jadi modal Kadang Karena ada cek yang suka Kayak gitu Cowoknya Cowok-cowok yang kayak gitu Gue Jujur ya Gue dua orangnya cek Cek Pendiam Semenjak gue SMA ini Gue banyak berubah Jadi gue usahakan Gimana ya Jangan sampai lah Gue berusaha Ngilangin sifat cuek gue Kenapa Kayak gitu Karena gue ngerasa gitu Kayak Susah bergaul Dulu SMP Gue itu Cuman kenal Kalau sekelas Kalau luar-luar kelas itu Nggak tahu Gue bodo amat Siapa lo Siapa gue Duli amat Kalau mau kenal Gue itu Nggak tahu Apa-apa Yang tahu Gue itu Yang dekat-dekat Sama gue Itu pun Kan Gue itu Selalu canggung Ragu Kalau dekat teman-teman Seklas gue Dia selanjutnya Gue tekad Kampai Gue itu Gue bakal berubah Gue harus berubah Ubah sifat cuek gue ini Karena Ini nggak bagus Jadi Alhamdulillah ya Gue banyak berubah Semenjak masuk SMA Baik dari segi Pendidikan Sikap Ya gitulah Ya gitulah pokoknya Ketinya Kalau bisa Mekok kalian itu Memang cuek Ubah lah Kita nggak perlu Cuek sama orang Kita tuh harus asik Kita tuh harus bisa Apa namanya Mengalir gitu Harus bisa Bersahabat Berteman-teman Cuman Harus tahu juga Batasan dimana Oke lah Itu Dari gue Tips-tipsnya Bagaimana Caranya Terkenal di sekolahan Oke Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Channel Youtube kami Gue ini Oke Mohon dukungannya ya Karena Satu subscribe dari kalian Empat doa dari kami Untuk kalian Enak itu loh Didoain Oke Sekian dari gue Bye-bye